Bang, silikon yang bagus untuk aquarium pakai yang asam atau yang netral ya, biar nggak balik-balik bocor. Bang, untuk nempelkan cermin, bagusnya pakai silikon apa ya, biar lengket, biar cermin nggak jatuh-jatuh. Kalau untuk celah-celah aluminium, biar lebih rekat dengan dinding, bagusnya pakai silikon yang netral atau yang asam ya. Nah, kalau Anda masih bingung dengan masalah seperti ini, tepat sekali di video kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan dari silikon netral dan yang asam. Halo, kembali lagi bersama saya Bagas di channelnya Esaglas. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas apa sih perbedaan dari silikon jenis asam dan netral. Tepat di sebelah saya ini, ada beberapa jenis-jenis silikon yang mungkin nanti saya akan jelaskan satu per satu. Tapi untuk yang pertama ini, saya akan jelaskan silikon yang jenisnya netral. Nah, kalau untuk di sini, silikon netral itu ada yang merek dosil dan merek master seal. Warnanya kalau untuk yang dosil warna orange botolnya, kalau yang master seal warnanya biru. Nah, silikon netral ini mempunyai tiga jenis warna. Tiga warna ya. Yang pertama ada warna bening, warna hitam, dan warna putih. Jadi, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aplikator kalau di lapangan. Terus, silikon netral ini yang paling gampang untuk menandainya itu, yang pertama ada tulisan di sini, netral. Yang kedua, dia tidak ada aromanya. Jadi, ada beberapa silikon yang mempunyai aroma yang asam yang nanti bakal kita jelaskan. Cuman, kalau untuk silikon netral, dia tidak beraroma. Jadi, kalau dipakai di indoor, bagus, tidak ada masalah. Dan dipakai outdoor juga tidak ada masalah. Lalu, silikon netral ini bisa diaplikasikan di mana saja sih? Nah, yang pertama pasti diaplikasikan di kaca. Di kaca ke aluminium, bisa juga diaplikasikan ke bahan seng, bisa juga diaplikasikan ke bahan besi. Jadi, kalau untuk yang netral ini lebih banyak fungsi aplikasiannya. Nah, terus apa sih kelebihan dari silikon netral? Nah, yang pertama itu dia bisa tahan air, terus tahan sinar matahari, dan bisa dipakai juga di indoor ataupun di outdoor. Jadi, untuk netral ini kegunaannya bisa di outdoor ataupun di indoor. Nah, lalu kalau untuk yang netral, kira-kira berapa lama sih waktu pengeringannya? Nah, dia tergantung. Kalau di indoor, kira-kira mau paling lama itu sekitar tengah hari ya. Kalau dia di outdoor itu mau kategori hitungan jam saja. Mau 3-4 jam. Jadi, memang untuk daya keringnya itu untuk di outdoor jauh lebih cepat dibangin indoor. Nah, kalau sebelumnya tadi kita membahas mengenai silikon jenis yang netral, kali ini kita akan membahas mengenai jenis yang asam. Nah, di sini ada 2 jenis asam yang kita punya. Yang pertama ada merek Dosil, yang botolnya ini warna merah. Satu lagi ada merek GRH, tipe 368 yang warna buah-abu. Jadi, kita ada punya 2 jenis. Satu yang bagus, satu lagi yang standar. Nah, untuk warna sendiri, silikon itu sama seperti netral tadi. Ada warna hitam, bening, dan warnanya putih. Jadi, tergantung pengaplikasiannya di lapangan. Terus, untuk membedakan yang asam dengan yang netral, itu pertama yang paling mudah ya. Kita bisa lihat dari aromanya. Jadi, kalau kita hirup atau kita cium itu bisa langsung ketahuan aroma asamnya tadi. Karena memang cukup tinggi. Dan yang kedua bisa kita lihat dari bacaannya. Di sini ada asetik. Di sini juga ada. Kalau untuk membedakan antara yang asam dengan yang netral. Nah, terus apa sih kelebihan dari silikon asam tadi? Yang pertama, tahan air, tahan sinar UV, fleksibel, dan lebih cepat kering. Nah, tadi kan juga ada tuh pertanyaan. Silikon apa sih yang bagus ya atau yang tepat untuk melengketkan cermin di dinding? Jadi, dari silikon yang kita bawa atau yang kita tunjukkan ini, ini sebenarnya bisa untuk dipakai ke cermin. Cuma, kalian yang lebih disarankan tuh yaitu silikon X-Bond. Untuknya seperti ini. Karena ini memang silikon yang khusus dipakai atau diaplikasikan ke cermin. Dan hasilnya juga berbeda. Kalau tadi yang silikon ini hasilnya seperti karet atau fleksibel ya. Kalau yang ini hasilnya kalau dia sudah keras, dia akan seperti batu. Dan warnanya itu coklat. Jadi, kalau menjawab dari pertanyaan tadi, silikon apa sih yang tepat untuk diaplikasikan ke cermin? Jadi, kita saranin pakai yang X-Bond. Yang seperti ini. Terus, ada juga tadi pertanyaan, kalau untuk menutup celah-celah antara aluminium dengan dinding, itu bagusnya pakai yang netral atau yang asam? Kalau saran dari kita, pakai yang silikon netral. Jadi, yang dua ini. Kenapa tidak asam? Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yang di bagian jenis asam, bahwasannya silikon asam itu mempunyai zat asam yang tinggi, yang dalam waktu yang akan datang atau waktu yang cukup lama, nanti akan berusak aluminium atau bahan itu sendiri. Makanya lebih kita sarankan yang pakai netral. Nah, oke demikian penjelasan mengenai jenis-jenis silikon. Yang tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Dadah!